Hai guys, welcome back with me Jadi dari dulu banget Gue upload video, udah sering Banget banyak orang yang nanya, ci bikin Video haircare rutin dong Nah gue tuh gak pernah buat-buat karena Lupa kayaknya Nah hari ini gue mau buat, sebenernya Gak haircare rutin juga, tapi Gimana cara gue bikin rambut gue Sehat, disini gue gak bilang rambut gue Bagus banget, kayak Sempurna, kayak Sunsilk, you know Gak sama sekali, tapi Rambut gue tuh udah Super, apa ya Super improve banget dibanding dulu Jadi dulu tuh rambut gue rusak, parah Gue akan insert foto disini Ting ting ting, pokoknya Rambut gue dulu tuh super Kering banget, super kayak sapu hijuk Super freezy, kayak kalian Tau gak sih rambut yang kayak kelapannya tuh kayak Berasa kalau misalnya dipegangnya tuh Kayak bisa berdarah gitu, tangan kalian Segitu, saking kering dan keras Dan super freezy-nya Nah sekarang tuh rambut gue tuh udah Super sehatan banget Kalau sekarang tuh kalian tuh udah bisa kayak Tidaknya tuh udah bisa shiny Udah ada cahaya gitu, sedih udah hidup gitu loh Terus sekarang juga gue udah gak ada Split ends Rambut percabang sama sekali Sekarang kalau dipegang tuh gak bikin Tangan berdarah Rambut gue sekarang alus-alus aja Walaupun gak kayak smooth Cuman alus-alus aja Oke sekarang gue akan kasih kalian 5 tips Gimana cara gue memperbaiki rambut gue Tips yang pertama Oke, ini tuh kayaknya bakal Banyak perdebatan sih Sebenernya sih, bahkan di online pun banyak perdebatan Cuman ini tuh cara yang Menurut gue gak bantu gue banget Yaitu adalah gak pake hair product yang mengandung silikon Coba kalian sekarang liat shampoo kalian Atau liat conditioner kalian Ada gak ingredients-nya yang mengandung silikon Silikon itu bisa namanya tuh dimethicon Amodimethicon dan banyak lagi lainnya Cuman yang belakangnya pake cone Itu berarti itu silikon Biasanya nih ya kalo misalnya shampoo yang iming-imingnya Hair shine atau smooth hair gitu-gitu Itu biasanya pasti pake silikon Nah biasanya tuh kalo kalian habis keramas Kalian bilis tuh kayak rambut kalian Kayak aduh alus banget Silikon tuh yang bikin kalian rambutnya Berasa kayak alus, lembut, dan shiny Sebenernya dibilang merusak gak Cuman silikon itu tuh gak Bikin rambut kalian bagus Cuman memberikan ilusi Kalo rambut kalian bagus Jadi kayak kalo kalian rambutnya kayak berasa Alus, lembut, pake itu tuh karena itu silikonnya Bukan karena rambut kalian yang membaik Silikon itu kan cuman palsu ya Cuman kayak shine palsu Nah dibanding memberikan kilauan yang palsu Untuk rambut kalian Mending kalian bener-bener Rawat rambut kalian dengan baik Silikon tuh jadi kayak plastik Yang melapisi rambut kalian Nah dan setelah kalo kalian udah pake Silikon gitu Pake silikon Kalo misalnya kalian udah keraamas Dan conditioner pake silikon itu Kalian pake hair vitamin Hair serum apapun Itu tuh juga gak Itu udah gak bakal nyerap lagi Ke rambut kalian Karena rambut kalian tuh udah terlapisi Hama silikon itu Nah makanya gua stop pake hair products yang mengandung silikon Caranya adalah Kalo misalnya kalian beli shampoo atau kalian beli conditioner Kalian liat dulu ingredientsnya Dia mengandung silikon gak? Beberapa hair product yang gua Rekomen itu Kalo gua lagi pake Brio Gio Brio Gio Brio Gio ini udah masuk di Seporendo Baru masuk banget di Seporendo Emang mereka mahal Tapi menurut gua dia bagus banget Karena dia pake bahan-bahan yang alami Dan dia gak pake silikon Dulu sebelum Brio Gio gua pake Petal Fresh Dia juga ada di supermarket-supermarket Misalnya mestinya ada Atau di Guardian Di Watson Kayak satu botol gede gitu Kayak Rp90.000 Juga bagus banget Dia gak mengandung silikon Untuk hair mask gua pake body shop Body shop juga gak mengandung silikon guys Dan pake Brio Gio juga hair masknya Ini juga pake hair mask Brio Gio Gua lagi suka banget sama Brio Gio Dan emang harganya emang agak mahal Tapi pasti masih banyak masker dan hair care product yang lain Yang gak mengandung silikon Pasti masih banyak banget Pokoknya kalian kalo misalnya shopping Shopping untuk hair care Kalian liat dulu ingredientsnya Lagi-lagi gua bilang silikon itu tuh gak merusak rambut Cuman dia gak memperbaiki rambut kalian Dan kalo kalian pake hair serum Pake apa ntar gak bakal nyerep gitu loh Kalo gua sekarang hair serumnya lagi pake yang ini Brio Gio Farewell Face Rosarco Milk Lift In Conditioning Spray Atau pake hair oil juga bisa Terserah kalian mau pake apa Nah kalian tuh beda banget loh Rasanya keramas pake produk yang mengandung silikon Sama yang gak Waktu gitu gua udah gak keramas pake silikon ya Tiap kali gua bilas tuh Rambut gua tuh udah gak berasa kayak Sereng gitu loh yang gak kayak Uh lembut banget gitu loh udah hilang gitu loh Bener-bener beda banget Emang silikon tuh segitu ngecoat rambut kalian Oh dan juga untuk bagi kalian yang rambutnya Kayak gampang lepek Gampang jatoh gitu Itu tuh Kalian tuh juga hindarin Pake shampoo dan hair product yang mengandung silikon Karena silikon itu bakal memberatkan rambut kalian Jadi kalian tuh bakal lebih gampang lepek Dan lebih jatoh Lebih kayak kempes lah Itu juga tips dari gua Oke kedua adalah stop Kucek-kucek rambut pake anduk Kalo misalnya kalian habis keramas itu tuh juga kesalahan gua Dari dulu kalo misalnya gua habis keramas Gua selalu kayak ambil anduk Gitu Rambut kalian tuh paling fragile Waktu kalian habis keramas Waktu dia lagi basah itu tuh Rambut kalian tuh lagi fragile banget Dan kalo kalian lagi basah gitu Dan kalian kayak Gitu rambut kalian Udah fix Rusak-rusak-rusak semuanya Rambut kalian bakal makin freezy Makin rusak Makin bisa patah-patah Pokoknya jangan Kalo kalian habis keramas Kalian cukup Giniin aja rambut kalian Digini-giniin Pers pelan-pelan Jangan di Kucek-kucek gitu Fix kalo misalnya Itu tuh kesalahan gua banget Dan setelah gua tau Gua udah gak Stop Stop Kucek-kucek rambut pake anduk Itu tips kedua dari gua Ketiga ini udah obvious banget Yaitu adalah Jangan sering-sering pake hit di rambut kalian Gua udah gak pernah pake catokan Udah kayaknya Bahkan udah gak kehitung sih Kayaknya udah Tujuh tahun Gua aja gak inget kapan terakhir gua pake catokan Mungkin waktu gua lagi kondangan pesta besar Mungkin Tapi kalo misalnya Catok sendiri Gua bahkan gak punya catokan guys This is the answer to our prayers Jedai Dan ini udah tau banget lah ya Gimana cewek-cewek Pake jedai Biar rambutnya kayak bawahnya agak curly-curly gitu Kalo Gua selalu kalo habis Gak selalu Sekarang sih kan lagi corona kan Jadi gua udah gak kemana-mana Tapi kalo misalnya Biasanya gua Hari biasa gitu Lagi gak ada corona Gua kan Pasti gua Kalo bakal keluar rumah Pasti gua jedai-an dulu Nah kayak sekarang Hari ini Gua rambutnya keriting gitu pun Ini sama sekali gak pake catokan Atau pake curling iron Ini pake heatless curl Gimana cara Heatless curl Udah banyak banget Di youtube kalian tinggal cari Heatless curl Udah banyak banget caranya Kalian tinggal pilih aja Kalian lebih gampang yang mana Yah gua udah gak pernah pake catokan Dan kalian pun juga Stop Bukan stop sih Boleh lah kadang-kadang Tapi kalo gua udah completely stop Pake catokan atau curling iron Soalnya emang kalian Emang harus banget Pake catokan Dan emang tetep mau pake catokan Setidaknya Please pake heat protection dulu Udah banyak banget yang jual Heat protector Di luar sana Gua sendiri gak pake Karena gua gak pernah catok Jadi gua gak bisa rekomen Cuman udah banyak banget yang jual Itu saran ketiga dari gua Udah obvious banget dong ya Gak boleh pake catokan Dan curling iron Sering-sering Keempat Ini bakal banyak yang kayak Aduh cintan gua gak bisa Tapi menurut gua Kalo kalian gak mau rambut kalian kering Itu jangan sering-sering keramas Bukannya jorok ya Emang gua jorok sih Gua emang males mandi Cuman kalo kalian search dimanapun Di google pun Kalian mau search Kayak tentang hair care Pasti semua orang bilang Jangan sering-sering keramas Apalagi setiap hari Kalo gua personally Keramas minggu cuman dua kali Kalo lagi rajin tiga kali Kalo kalian keramas setiap hari Fix rambut kalian bakal kering Karena kalian tuh stripping Your hair natural oil Nah terus juga pasti Banyak yang bilang Ci tapi kalo misalnya Gua gak keramas Fix gua gak keramas Hari itu udah lepek banget Kenapa kalian lepek banget Karena kalian tuh Udah kebiasaan keramas setiap hari Ada dua tipe rambut Tipe rambut yang Kalo misalnya keramas setiap hari Dia makin kering Karena Oilnya tuh Terus-terusan di strip Ada juga tipe rambut yang Semakin kalian sering keramas Semakin kalian berminyak Karena Rambut kalian Sculpt kalian Bakal mikir kayak Aduh kering Gua harus produce more oil Produce more oil Itu tipe rambut yang Lepekan Nah caranya adalah Sama Jangan keramas setiap hari Biasain Pertama-tama Emang bakal lepek banget Tapi Lama-lama rambut kalian Anggung terbiasa Lama-lama Rambut kalian tuh gak akan Yang selepek gitu Yang kayak Sehari gak keramas Julepek banget Emang It takes some time To get used to But it will Bukan saran gua doang Saran semua orang yang Meduli sama hair care Mereka juga akan bilang Jangan keramas setiap hari Oke Terakhir itu adalah Sering-sering pakai Hair mask Dan conditioner Please Banyak banget orang yang Berasa kayak Gua takut lepe Makanya dia gak pakai Conditioner atau hair mask Itu penting banget Hair mask sama Conditioner itu penting banget Setidaknya seminggu sekali Kalian pakai hair mask Itu hair mask yang gua bilang Itu gua pakai ini Dan sebenarnya banyak banget Hair mask yang gua pakai Gua tuh suka coba-cobain Ini itu Terus juga Kalau keramas Selalu banget pakai conditioner Itu Jangan takut lepek Karena conditioner itu Cuma dipakai di ujung doang Dan setelah kalian pakai Hair mask Atau conditioner Bilas rambut kalian Pakai air dingin Rambut kalian bakal WeShiny Kalau kalian bilas Pakai air dingin Daripada pakai air panas Atau air hangat Kalau gua personally Gua selalu mandi Dan kena us pakai air hangat Cuma setiap gua bilas Itu gua bilas pakai air dingin Itu gua lupa Gua baca dari mana Cuma Gua pernah baca Kalau misalnya Kalian bilas pakai air dingin Itu bakal ngesil Rambut kalian gitu loh Dan kan Rambut kalian bakal keliatan lebih shiny So Ya guys That's all Cuma itu tips-tips yang gua lakuin Super simple Semua tuh proses butuh waktu Jangan kayak kalian baru cobain keramas sekali Pakai hair mask Atau pake apa Langsung expect kayak Man rambut kok gak shiny Semua tuh butuh proses Sama kayak diet It's all about changing habits Kayak sekarang gua tuh udah gak kasar-kasar sama rambut Itu tuh bukan kayak suatu tes lagi Emang udah jadi kebiasaan aja gitu Kayak gua harus pelan-pelan sama rambut gua Kayak pake hair mask Pake apa tuh Semua tuh udah kayak rutin aja biasa It takes time Oke guys Semua yang gua share itu Yang gua lakuin sampe sekarang And it works for me And I hope it works for you too Thank you guys for watching Don't forget to like Comment And subscribe Bye Woop